Prihatin, karena masih banyak penyandang difabel yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak, Sri Setia Ningsi memberikan dukungan berupa pelatihan kepada rekan-rekan difabel yang tinggal di sekitarnya. Saudara, simak kisahnya dalam sosok berikut ini. Karena pemikiran orang dulu mempunyai keluarga disabilitas itu masih beranggapan aib. Nah, jadi ketika mereka punya keluarga disabilitas itu justru disembunyikan. Kesibukan sudah tampak di sebuah rumah di desa Klewar kecamatan Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah. Sri Setia Ningsi, sang pemilik rumah, menjadikan tempat tinggalnya untuk melatih berbagai keterampilan. Utamanya di bidang menjahit bagi para penyandang difabel di sekitar desanya. Pengalaman hidup sebagai seorang difabel daksa yang pernah dikucilkan dan mendapat perlakuan diskriminatif, membuat Sri bertekad untuk membantu kawan difabel agar bisa hidup mandiri. Pengalaman saya di mana saya mendapatkan perlakuan berbeda dari keluarga, mendapatkan perlakuan berbeda dari lingkungan, bahkan istilahnya orang tua saya sendiri membedakan saya dengan kakak saya. Belum lagi ketika saya dengan lingkungan sekitar, saya selalu di, istilahnya selalu dikucilkan. Saya tidak mau teman-teman saya mengalami seperti itu. Dan ketika saya masuk di sebuah perusahaan pun, ketika pertama masuk, itu di, apa ya, nggak ada kepercayaan bahwa kamu itu mampu, gitu loh. Jadi di mana disabilitas itu butuh pembuktian. Nah, saya tidak mau teman-teman mengalami seperti saya dulu, gitu loh. Berbekal kemampuannya di bidang menjahit, Sri memberikan ilmunya kepada kawan-kawan difabel yang datang ke rumahnya. Alhamdulillah, selama kenal Mbak Sri, banyak untungnya. Bisa masuk ke pabrik, bisa kerja di pabrik, bisa dapat penghasilan yang setara sama orang yang nggak non-ifabel. Ibu anak satu ini juga mengajarkan membaca dan berhitung bagi rekan-rekannya yang tidak sempat mengenyam bangku pendidikan. Ketika dia masuk ke perusahaan, itu kan dia harus bisa baca tulis. Harus bisa baca tulis, harus bisa berhitung. Kalaupun tidak masuk di perusahaan, di kehidupan sehari-harinya itu kan dia harus bisa baca tulis, harus bisa berhitung. Karena nanti kalau tidak bisa baca tulis, tidak bisa berhitung, nanti rentan lah untuk ditipu, atau di ini sama orang, kayak gitu kan. Saya berharap teman-teman yang di sini tidak hanya bisa keterampilan aja, tapi juga bisa menunjang yang lain gitu loh. Jangan sampai nanti dia sudah punya penghasilan, sudah bisa bekerja, ditipu orang, terus dia sudah punya keterampilan, ternyata dia nggak bisa masuk ke perusahaan. Kepeduliannya dengan sesama difabel tak berhenti sampai di situ. Dengan menggunakan sepeda motor miliknya, Sri sering mengunjungi para difabel yang berada di sekitarnya. Tujuannya satu, agar para penyandang difabel bisa keluar dari zona ketergantungan mereka dan bisa hidupan diri. Apa ya? Didatengin, didatengin sama Bu Sri, dibujuk, tapi yuk, apa ya? Agak gimana ya, dulunya itu lama banget di rumah, nggak berani keluar, karena, yuk, dulunya sehat, tiba-tiba, jadi nggak bisa jalan, jadi kayak gimana ya, kayak nggak percaya diri gitu. Akhirnya, dibujuk satu kali, dua kali, tiga kali, baru mau. Perasaan sangat terharu. Didatengin sampai disantong, sampai dirimuk-rimuk, ayo, ada teman, di sana itu banyak teman-teman, ayo keluar, kita mencari ilmu, biar bisa punya keahlian, dan untuk bekal menghidupin keluarga gitu. Perjuangan Sri Setia Ningsih masih panjang. Ia ingin menunjukkan, para difabel, juga pantas untuk memperoleh hak yang sama, seperti manusia normal lainnya. Di situ, paling tidak dia kan harus bisa menghidupi dirinya sendiri, nggak mungkin bisa tergantung dengan orang lain. Dan harapannya selain mandiri, dia juga bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Terima kasih telah menonton!